Kaitannya dengan peristiwaan terjadi di Gedung Gerahadi ya, Pak Budi Harjo Jadi ada UTA yang melanggar prokes dan juga ada aksi bela Palestina ini Nah, bagaimana pandangan dari sisi hukum? Nah, ini yang paling penting ya, kaitannya dengan ini terkait dengan dugaan pelanggaran prokes ini, Pak Budi Ya, terima kasih sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, suara saya bisa didengar dengan jelas karena ini bersaing dengan suara mobil ini Masih di tol ini soalnya Semoga bisa didengar ya Bisa, bisa Oke, yang terlaluan Baik, saya hormati para pembicara yang ada di forum PKD Oke, kalau bisa cermati apa yang terjadi pada kondisi saat ini Jadi ada yang disampaikan oleh Mas Timah Mabror Berkenaan dengan, kalau itu pasti dan sudah memang terjadi Sesuai dengan apa yang diberitakan Ya, jadi Faktanya memang seperti itu Maka sebenarnya tidak ada lagi yang dinamakan biduga Tidak ada di duga Karena dalam bahasa hukum, biduga itu adalah Sesuatu yang belum pasti Masih ada unsur-unsur yang bisa menjelaskan kemungkinan tidak benar Tapi kalau kemudian itu memang sudah terjadi Dan pokoknya seperti itu Dikupas, dibahas secara Setel, bahkan secara telanjang Maka bisa dikatakan itu sudah merupakan pelanggaran Prof. Jatim Nah, dengan adanya permintaan maaf ya Permintaan maaf dari pihak Apa namanya Sekda Prof. Jatim Yang juga merupakan orang yang pasang badan terhadap persoalan-persoalan tersebut Itu kan jelas-jelas menjelaskan Bahwa apa yang terjadi itu memang terjadi Dalam konteks permintaan maaf itu ada Walaupun tadi ada penyangkalan Tetapi sesungguhnya yang terjadi Permintaan maaf itu menjelaskan apa yang terjadi Sehingga masyarakat semakin Kalau dalam bahasanya kita ini Bahasa Suraboyang melongsok Ya, melongsok Artinya kita masyarakat yang disuruh dengan Ya, bersusah payah Berusaha menaapi perintah Untuk kemudian Tahap pada progres Dan juga kegiatan-kegiatan yang ada itu Mereka harus Ya, merata bahwa selama ini Yang sudah dilakukan oleh masyarakat itu Tidak ada artinya Diceberai oleh perilaku para pihak Nah, padahal dalam konstitusi kita Kedudukan Setiap warga negara Republik Indonesia Yang sama Ya, sama Jadi, hukum itu tidak memandang Ya, atau tebang bilik Tidak tumpul ke atas Kemudian tajam ke bawah Hukum itu juga tidak memandang Siapa yang banyak bunuhnya Tidak pandang bunuh Jadi, hukum itu Memberikan hak yang sama Kedudukan yang sama Di dalam proses Untuk Ya, bagaimana masing-masing ini Memiliki hak dan kewajiban yang sama Di negara Indonesia yang Sudah Menyampaikan Atau sudah dinyatakan Di dalam undang-undang dasar 1945 Itu adalah negara yang Berdasarkan hukum Jadi, ini sungguh merupakan Sesuatu yang Bagi kami Orang-orang hukum ini Aneh bin Ajaib Satu sisi Sudah diminta untuk mentaati hukum Bahkan denda Bahkan sanksi Secara tindakan tegas Termasuk Saya kemarin Ya, merasa sakit hati ya Bagai seorang muslim Ada orang takbiran Itu kemudian dicegat oleh Aparat kepolisian Dan mohon maaf sampai Dikata-katai Dalam bahasa Surabaya Dipisui Ya Mungkin ada yang Lihat itu Videonya Jadi dipisui Kalau orang Surabaya mohon maaf sampai Dikatakan kata-kata yang Ya sering Tantas lah di ucapkan Oleh seorang Delisianya Karena dia ingin Mengagungkan Asma Allah Dalam malam Taktiran Itu saja Seharusnya kan Sebagai Aparat pengayau Masyarakat Ya Yang Yang harusnya Bertindak Secara humanis Bisa memberikan Saran Bisa memberikan Arahan Tanpa harus Menjendul-jendul kepala Dan mengatakan Ya kalau Kalau boleh saya katakan Disini ya Ini boleh Pak Andi Boleh disampaikan Ini kalimatnya Setuai yang ada di video Kalimatnya itu Sampai Seperti itu Jadi gak layak Didengar dari Tulisan seorang Aparat Penegak hukum Yang pertama Yang kedua Bahwa pelanggaran Prokes ini Setungguhnya kan Kalau kita saksikan Ya dari awal Sampai hari ini Itu kan banyak Ketimpangan Jadi masyarakat ini Akhirnya muncul Ketidakpercayaan Terhadap Hukum itu sendiri Terhadap Aturan-aturan Yang ditekatkan Kalau tadi saya mendengar Mas Dimam Menyampaikan bahwa Lakukan apa yang Saya katakan Tapi jangan lakukan Apa yang Aku lakukan Ini Saat ini terjadi Jadi Boleh berlaku Kalau untuk Kepentingan Kepentingan mereka Berkerumun itu Kemudian Di pelintir Kata-katanya Menjadi Kerumunan Menjadi kerukunan Jadi bukan Bukan kerumunan Tetap kerukunan Ya kemudian Undang-undang Atau Apa namanya Terkait dengan Baik itu Surat Edaran Menteri Kesehatan Perkenaan dengan Prokes Juga terkait dengan Undang-undang Yang dikeluarkan Termasuk maklumat Kaporli Tahun 2020 Terkait dengan Upaya penanganan Penyebaran Virus COVID-19 Ini kan Ini seakan-akan Tidak berlaku Bagi para Pejabat Dan Para kroni-kroninya Jadi Sama-sama Faktanya Di tengah-tengah Masyarakat Berkerumun Tetapi Kemudian Fakta hukum Yang berlaku Tidak sama Jadi apa yang Terjadi pada Kondisi saat ini Menunjukkan bahwa Hukum saat ini Menjadi Justru menjadi Alat kekuasaan Untuk Melanggengkan Kedudukan mereka Atau kekuasaan mereka Dan menunjukkan Siapa yang berkuasa Saat ini Ini kan Sangat ironis sekali Di negara yang Menyatakan Sebagai negara Hukum Justru Ini mencederai Dan Menurunkan Tras Masyarakat Nah kalau sudah Seperti ini Masyarakat Akhirnya gak Pertama Saya tadi Sepakat kalau Kemudian Harus Semuanya Diperlakuan Sama Kemarin Ada penyekatan Dilarang mudik Saya pun Mengalami Penyekatan itu Dengan surat tugas Kemudian Masih bisa Berjalan Meneruskan Perjalanan Tetapi Dalam faktanya Penyekatan itu Terjadi Tidak boleh mudik Tapi kemudian Ada yang Ya bisa mudik Walaupun Dengan alasan Apa yang Kemarin Nyekar Dengan alasan Nyekar Jadi Itu sebenarnya Bisa dicontol Kalau ditanya Ya Mau kemana Mudik tidak Tapi nyekar Jadi luar biasa Yang kedua Terkait Kerumunan Pada saat Kilekada Apa bedanya Hukum itu kan Harusnya sama Pemberlakuan Nah inilah Yang kemudian Membuat masyarakat Semakin Melihat bahwa Hukum itu Jadi awat Kekuasaan Untuk Menghantam Untuk Memerangus Daya kritis Atau Daya saing Atau Hal-hal yang bisa Kemudian Diduga Bisa mengancam Kekuasaan Nah padahal Undang-undangnya jelas Ya Terkait dengan Perpunya jelas Terkait juga Dengan hal-hal Yang Juklak Atau juknis Yang ada di Papangan Juga seperti Bahkan di Obrolan warung-warung Mereka sudah Paham ini Ini bagaimana Ini hukumnya Ini seperti Nah Pada Kondisi tertentu Kalau kemarin Kita Amati Kejadian ini kan Menjadi sangat Prihatin Ini terjadi Pada saat Kau muslimin Ini berusaha Untuk Menunjukkan Empati Atau solidaritas Kita kepada Saudara-saudara kita Yang ada di Palestine Kemarin saya sempat Untuk Mengawal Bagaimana Pemberitahuan Akti Atau Apa namanya Do'ah Dan tausiyah Untuk Kalisdin Itu kan Yang ditekankan oleh Pihak Porres Dalam hal ini Disampaikan oleh Baik kanit Gintelkamnya Ataupun Kansat Gintelkam Itu Tentang Kerumunan Jadi Itu yang ditekankan Kerumunan Jadi bagaimanapun juga Walaupun progres Diterapkan Dengan Standar masuk Harus ada Termogen Ada Cuci tangan Atau hand sanitizer Itu masih dikatakan Bahwa Masyarakat yang berkumpul Itu kerumunan Nah Ini kan Sesuatu yang Ameh Sesuatu yang Ameh Padahal Kalau kita lihat Di sisi yang sama Objek Wisata Dan tempat-tempat Hiburan Mal dan pasar Itu buka Sebagaimana Nah ini kami Dari Kalangan hukum Lihat ini Pemerintah mempermainkan Melakukan Akrobat hukum Dan Sekali lagi Bisa dipastikan Tidak hanya di bidang Ini ya Di bidang lain-lainnya Dalam artian Terkait dengan Pelanggaran hukum Apapun Kalau itu Menimpa Kepada Saudara-saudara kita Atau Menimpa Kepada Umat Islam Itu Ujung-ujungnya Itu berakhir Dengan Permintaan Mahal Ujung-ujungnya Berakhir dengan Tanda tangan Di atas Mekre Atau ujung-ujungnya Ya Ada Statement Pelaku Kriminal Yang jelas-jelas Itu merupakan Tindak kriminal Termasuk Penunjukan Pada alim Ulama kita Para Haba'if Para Ustaz Ujung-ujungnya Kan Difonis Dengan Gangguan Kejiwaan Ya Itu kan Kita bisa saksikan Dan masyarakat ini Tidak Tidak Pernah lupa Itu Menolak lupa Terhadap Kejadian-kejadian Yang menimpa Umat Islam Dimanapun Itu Selalu Begitu Selalu Begitu Nah Termasuk Yang paling Spektakuler Itu kan Berkait dengan Kasusnya HRE Baik itu Terkait dengan Yang saat ini Kalau orang langsung Perbayang Ketika terjadi Peristiwa Ultanya Benur Jawa Timur Yang ke 56 ya 56 ya Itu langsung Perbayang Dengan apa yang Terjadi pada Kasusnya HRS Yang ditimpakan Dengan pasal-pasal Yang berlapis Bahkan Ananya lagi Itu kan Sudah diselesaikan Sebetulnya Pada tingkat Tingkat Mediasi Tingkat Apa namanya Pembayaran Denda Dan sudah Tidak ada Masalah Dan ternyata Dalam Surat dakwaan Yang disampaikan Di Majelis Sakin Dimunculkan Satu pasal Yang luar biasa Pasal 160 Nah ini kan Tidak ada hubungannya Itu dengan Perupunan Sebetulnya Ya kan Nah Inilah yang kita Lihat Bahwa Masyarakat ini Membutuhkan Pujian hukum Jadi Jangan Kemudian Menyalahkan Masyarakat Kalau kemudian Saya sendiri Menyaksikan ya Ketika Perjalanan Luar kota Ya Banyak Bukan banyak Ya ada Beberapa Pengendara Sebena motor Yang tidak Menggunakan Apa namanya Masker Itu diadang Sampai 4-5 orang Polisi Ya Jadi pakai Ganteng tangan Seperti kayak Mengadang Apa namanya Maling Maling Atau apa Jika harus berhenti Dan kemudian Dipinggirkan Tidak tahu Itu kena Denda Dan kemarin Informasi Jawa Timur Dendanya Sampai Berapa Miliar Itu kurang lebih Kemarin Sampai Kisaran 5-7 Miliar Dendah Dari Apa namanya Masker Itu Belanggaran Tidak menggunakan Masker Atau Protokol Kesehatan Banyak Kemana Uang itu Ya kan Harus ada Kejelasan Ya Dan kemudian Yang berikutnya Adalah Bahwa Sebetulnya Masyarakat ini Kan ingin Melihat Contoh Apa yang dilakukan Oleh para budak Di tengah Keprihatinan Kita Seperti itu Menyuarakan Tempang Kepedulian Kita Masih Begitu Ketat Termasuk Kami yang Melakukan Audiensi Dengan DPRD Jawa Timur Yang langsung Diterima oleh Pak Gus Nadi Juga Menyatakan Bahwa Ya Kondisi-kondisi Seperti ini Ya Harusnya menjadi Keprihatinan Nasional Tetapi Faktanya Justru Di tengah-tengah Itu Dan Saya tadi Juga Sempat Heran Dan Terkonfirmasi Oleh Mas Timah Bahwa Mereka memang Pakai topi Ya Pakai topi Hitam-hitam Ini apa Simbol apa Ini Tidak ada Kejelasan Ya Kalau dulu Pernah kita Audiensi Dengan Gubernur Bu Kofifa itu Beliau Memang Pernah menyampaikan Setiap acara Selalu Mengundang Lakyat Dulu Sebelum Sudah Anu Pandemi Ini Selalu Nah Kemarin Betul-betul Sesuatu yang Menghentak Sesuatu yang Menghentak Kita diminta Saat utong Bahkan sangginya Luar biasa Sampai ada Diobrak Dan sebagainya Karena mereka Begitu Luar Nah Jadi Equal Before The Law Untuk Masyarakat Ini Tidak Terjadi Dan Kalau ini Diteruskan Jangan Kemudian Menyalahkan Jika Masyarakat Kemudian Mengambil Langkah-langkah Untuk Kemudian Ya Apa ya Bertindak Sendiri-sendiri Artinya Mereka Kan melihat Kalau Seperti ini Contoh Seperti ini Ya Bersumah Kita pakai Masyarakat Sebagainya Itu Walaupun Juga Itu Tidak Bisa Dibundangkan Juga Secara Hukum Kita Saat Nah Itu Barangkali Yang Kami Melihat Ada Ada Hal Yang Perlu Yang Perlu Untuk Dijelaskan Jadi Sesungguhnya Pandemi Ini Kalau Bisa Usul Sebetulnya Ini Harus Dihadirkan Dari Medis Untuk Menjelaskan Tentang Sampai Hari ini Sesungguhnya Kegawatan Atau Apa yang Istilahnya Ya Situasi Dan kondisi Pandemi Kejauh Mana Apa Memang Mati Seperti Itu Sehingga Kemudian Masyarakat Itu Diharapkan Bisa Mentaati Progres Dengan Sanksi Yang Begitu Keras Atau Bagaimana Sementara Sisi Lain Seakan-akan Kegiatan Kerumunan Pasar Wisata Dan Tempat-tempat Bahkan Kegiatan-kegiatan Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Memiliki Kekuasaan Ini Tidak Tersentuh Oleh Undang-undang Itu Atau Terkait Dengan Penanganan COVID-19 Ini Nah Ini kan Harus juga Perlu Penjelasan Apakah Kalau Ditinyu dari Hukum ini Sebagai Sarana Politik Kita 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 Mengenal Ada Undang-undang Kita Lihat Ada Terkait Dengan Apa Kebijakan Jadi Perpu Yang Menjelaskan Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19 Ini kan Sebuah Pintu Untuk Kemudian Memberikan Keleluasaan Kepada Siapapun Para pihak Yang ditunjuk Untuk penanganan COVID-19 Ini Dana Yang digunakan Itu kan Tidak bisa Di audit Dana Itu Di pasal 27 Dijelaskan Terkait Dengan Bahwa Dia Bukan Merupakan Objek Begatan Baik Itu Secara Perdata Atau Bidana Atau Tata Usaha Negara Nah Ini kan Sangat Berpotensi Sangat Berpeluang Untuk Disalahgunakan Dan Kemudian Yang terbukti Itu muncul Korupsi Dan Sos Sampai Sampai saat Ini pun Juga Kita Melihat Masyarakat Dibuat Tewa Lagi Ujung-ujungnya Untuk penyelesaian Ini kan Kita belum Jelas Dimana Sementara Muncul Pernyataan Dari DPR DPR Yang mengatakan Untuk Mengaudit Dana Bantuan Yang DPR Yang diimpun oleh umat Tram Untuk Palestina Ini kan Juga Sesuatu Yang Apa Ya Menyakitkan Menyakitkan Dan Dana Bahan Sos Yang luar Biasa Yang Ditengah Rai Ini akan Menyeret Banyak Pihak Ujung-ujungnya Ya Sampai hari ini Jika Tidak Ada Jelasan Tapi Kemudian Hal lain Jadi Untuk Sementara Kami Dari Apa Namanya Praktisi Hukum Ini Menyayangkan Tindakan Tebang Bilit Tindakan Pelanggaran Yang Seharusnya Tidak Dilakukan Oleh Mereka Orang-orang Yang Menjadi Contoh Tengah Masyarakat Terlaku Sementara Kepada Masyarakat Diperlakukan Seketat-ketat Ini Sekali lagi Membuat Hukum itu Terciperai Sampai Mereka Dan Disayangkan Mereka Yang Menjadi Pelaku Ini Masih Melakukan Pembantahan Membantah Seharusnya Kalau Menerima Apa Yang Disampaikan Dan Mereka Minta maaf Tapi Perminta maaf Mereka Dengan Pembantahan Fakta-fakta Seakan-akan Memang Mereka Belum Bisa Menerima Dengan Benar Dan Membenarkan Apa yang Mereka Kerja Itu Berkali Mas Tadi Untuk Sementara Tadi 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 Tadi